Selamat datang di PJH TV dalam channel Tobi Riki. Kali ini tokoh pilihan yang datang itu cukup istimewa karena dia merupakan ketua aliansi buruh Jawa Barat Koordinator ya, di tempatnya Koordinator Sekali juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Barat Saya perkenalkan namanya Suparno SH Betul ya? Apa kabar Mas? Baik Bang Dari mana asalnya? Saya asli dari dulu tapi saya tinggal di Kabupaten Bekasi Sudah lama ya? Saya kurang lebih 21 tahun di Kabupaten Bekasi Kalau jadi Ketua Organisasi Buruh? Di Organisasi Buruh saya berawal dari Ketua di tingkat unit kerja atau di tingkat kotaan tahun 2011 lalu sampai 2011 Tahun 2019 saya Ketua Pimpinan Cabang di Kabupaten Kota Bekasi Hari ini kita membahas tentang soal kekecewaan para buruh dimana aksi masa yang kemarin tanggal 29 dan 30 ya di Gedung Sate kurang lebihnya buruh menelan kekecewaan Nah kita ingin dengar kecewaan seperti apa yang dirasakan buruh Pasca aksi buruh kemarin Silakan Mas Baik terima kasih Bang Tentang kecewaan kaum buruh Kalau kita ngomong kecewa Sebetulnya dari mulai diterbitkannya atau diundangkannya undang-undang 11 tahun 2020 lalu Dari situ kaum buruh sudah mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa Dan akan bahwa pemerintah sama sekali dalam undang-undang kita kerja itu Tidak ada satu pasal pun yang berpihak terhadap kaum buruh Artinya kluster tenaga kerja digabungkan ya? Digabungkan dengan pemerintah Inilah mencampur adukkan tujuan pemerintah yang bagaimana menarik investasi masuk ke dalam ranah bagaimana mengatur tentang perburuhan Yang keduanya bahwa setelah munculnya undang-undang 11 tahun 2020 masuk lagi ke dalam turunannya PP36 yang itu spesifik tentang mengatur upah Nah di dalam hal upah tersebut yang dulu PP78 tahun 2015 itu mengatur bahwa kenaikan upah itu didasari inflasi dan pertumbuhan ekonomi di PP36 ini inflasi dan atau pertumbuhan ekonomi masih terjadi debatable di dalam hal PP36 Tahu-tahu Menteri Tenaga Kerja di tahun 2021 kemarin mengeluarkan di tahun 2021 ini mengeluarkan surat edaran menteri Isinya? Isinya bahwa upah itu ada batas atas batas bawah Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di suatu wilayah kabupaten kota itu tidak mengalami kenaikan upah Seperti halnya yang sekarang terjadi ada sebelah kabupaten kota itu tidak mengalami kenaikan upah Nah logika sederhananya orang bekerja dalam satu tahun masa tidak ada serupiah pun mengalami sebuah penyesuaian lah bukan kenaikan upah ini yang terjadi sekarang ini Itu miris ya? Sangat-sangat miris sekali Kalau bagi saya contoh sederhananya gini Kalau kita di rumah terjabat-terjabat punya pembantu Dalam kerja satu tahun masa iya sih Rp. 1.000, Rp. 2.000, bahkan Rp. 50.000 pun tidak ada kenaikan upahnya Nah hal-hal inilah yang menjadi analog-analog kita bahwa ini pemerintah sangat luar biasa menekan kaum buruh bekerjasama dengan kaum kapitalis Jadi kemudian itu menimbulkan reaksi ya di teman-teman buruh untuk menggalang kekuatan Betul Nah inilah mungkin inilah titik nadir terendah kaum buruh Mudah-mudahan kaum buruh bisa bersatu untuk bagaimana melawan rejim yang seperti ini rejim yang sama sekali dari mulai Pak Jokowi, mohon maaf Presiden dilantik Periode yang pertama keluarlah PP 78 2015 masuk ke periode kedua keluarlah Undang-Undang 11 tahun 2020 Jadi belum pernah ada kebijakan satupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berpihak terhadap kaum buruh Bahkan di kalah 2 tahun mengalami pandemi COVID-19 tidak ada satupun regulasi yang berpihak atau melindungi kaum buruh Jadi kalau konsep regulasi buruh itu dari atas ya Kalau dari atasnya A ke bawahnya juga berimbas Pasti karena top down Top down jadi berimbas dia ya Jadi ketika tidak berpihak kepada buruh maka di bawah juga sama merasakan hal yang sama Itu yang menimbulkan kemudian maaf misalnya dalam ternyata Jadi kemarahan ya Jadi marah sama regulasi sebenarnya Marah sama regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat sehingga otonomi daerah sudah tidak berlaku lagi Sebelum munculnya Undang-Undang 11 2020 itu masih berlaku tuh otonomi daerah tentang upah Artinya apa? Setiap gubernur, wali kota, bupati bisa menetapkan upah di masing-masing wilayahnya berdasarkan kemampuan dan situasi industri Sekarang tidak Sekarang tidak lagi mau itu Contoh misal Di Kabupaten Bekasi Itu industri terbesar se-Asia Tenggara Nah disitu upahnya tidak naik Ini kan jadi aneh Jadi katanya diskresi tidak berlaku Diskresi tidak berlaku Diambil oleh pusat Itu bicaranya Ridwan Kamil Sehingga itulah Upah dimasukkan dalam 9 strategis nasional itu Yang membuat diskresi itu sudah tidak berlaku lagi di wilayah-wilayah Nah saya tanggal 29 itu ke Bandung juga Berusaha tadinya untuk melakukan liputan Tapi itu kan hujan besar Iya betul Nah coba ceritakan bagaimana situasi Bandung tanggal 29 dan 30 ya Kalau tidak salah di Bandung itu 29 dan 30 Betul bang Aksinya itu apa yang terjadi di Bandung? Jadi sebelum aksi, saya ceritakan sedikit sebelum aksi Jadi di tanggal 28 28 Kita ada jubiting dengan Pak Ridwan Kamil Dengan Pak Kapolda Oh ada ya? Ada jubiting bahwa apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh Kami minta untuk dibuatkan sebuah solusi Dan statementnya Pak Ridwan Kamil bahwa Oh itu mohon maaf tanggal 27 Tanggal 27 hari Sabtu Jadi dia masih ada waktu seter dua hari untuk membuat solusi Rasanya Pak Ridwan Kamil Terus dia menyampaikan bahwa Nanti kita akan carikan solusi bagaimana tidak melanggar regulasi Sehingga aspirasi buruh bisa ada sebuah solusi Di tanggal 28 Itu masih tuh Lakukan lobby-lobby terus Masih lobby-lobby Termasuk dengan gubernur Dengan gubernur Dengan gubernur Dengan Pak Kapolda Si Pak Kapinda Dan Pak Pangdam Itu semua lobby-lobby Porkop Binda Semua dilakukan lobby-lobby Nah Yang bikin jadi balik kanan gubernur Tanggal 29 29 pas demo itu Pas demo Pak Jokowi Melakukan pidato Bahwa memastikan Apa yang menjadi investasi-investasi Yang sudah masuk Yang belum Yang akan Tidak akan terjadi Apa perubahan Nah dari situ Gubernur jadi balik kanan Dicari Tidak ada Ya kan Kita aksi Taninya welcome Welcome Tanggal 28 itu Meskipun melalui Jum Walaupun ke Jum Tidak ketemu langsung Tapi dia mau menanggapi Setelah tanggal 29 Informasinya lagi di Bogor Itu kan informasinya di Bogor Kopdar Iya Kopdar Katanya sudah diagenakan 27 Wali kota dan bupati Iya Di sana Iya kan Terus Itu Pak Melalui Pak Kapolda Kita terus Masih meminta Untuk bisa dipertemukan Dengan Bapak Sundana Di malam Malam 30 Yang akhirnya tanggal 30 Kita lanjut aksi Dan kita tunggu sampai jam 12 malam 00 24 Tanggal 30 30 Disitulah keluarlah pengumuman tentang SK Yang semua isinya adalah BP36 Oleh Sekda ya Kalau tidak salah Yang mengeluarkan tetap gubernur Karena yang tekener gubernur Tapi yang mengumumkan Sekda Itu dihadapan Tidak Tidak diumumkan Jadi kita hanya di-share aja Tentang SK Oh di-share Iya Jadi Pak gubernur Dipastikan ada di mana Di waktu itu Informasinya katanya Dari Bogor Mau menuju ke Bandung Informasinya Cuman dia Bandung Lewat mana Kita gak tau Artinya Sampai dua hari itu Tidak Tidak nongol lah Tidak nongol Tidak nongol 59-30 Tidak nongol Padahal sebelumnya Sepertinya sudah menjanjikan Beliau itu ya Sudah ada Sebuah Kalau bahasa pemimpin Kan gak harus bulgar Iya Kita bisa lihat Dari bahasa-bahasa Sudah ada semacam Sinyal Tapi 29-30 Sudah kemana Dan apa reaksi buruh Setelah Jam 12 malam Tanggal 30 Tengah jam 12 malam Tanggal 30 itu Kita putuskan Untuk balik kanan dulu Karena melihat Teman-teman juga Sudah lelah Sudah lelah Itu masih di Di lingkungan Di gedung sate Saya kumpulkan Di sana Saya sampaikan Bahwa kita pulang dulu Kita lakukan konsolidasi lagi Untuk bagaimana kita Melawan lagi Jadi prinsip kami bang Apapun situasinya Perlawanan itu terus Kalah lawan lagi Kalah lawan lagi Terus Sampai kapan Yang pertama Bahwa sampai Ya Tuhan mengatakan Kamu waktunya pulang Oh Artinya apa Artinya Sampai kita meninggal Oh Ya Tuhan Perjuangan Tak kenal berhenti Tak kenal berhenti Ini luar biasa Semangat para buruh Itu seperti Luar biasa lah Tenaganya itu Gimana itu bisa mengatur Jadi gini bang Staminanya itu Teman-teman buruh Staminanya itu Yang kita lakukan adalah Kalau aksi Keluar daerah Misalnya contoh Dari Bekasi Dari wilayah-wilayah Di luar Bandung Itu bergantian Bergantian Jadi bergantian dia Jadi yang dia pulang Tiga Yang dia berangkat Oh Ya gilir ya Nah gilir Terus Nah nanti Kalau minggu depannya Ada asli lagi Dia pasip satu Yang sip tiga Minggu depan Dia yang berangkat Jadi itu yang kita lakukan Kecuali nanti Kalau kita sudah Pick tentang tanggal Untuk Mopo Nasional Berarti di wilayah Tanggal berapa itu Itu baru kita diskusikan Tentang Karena kita akan Kita akan Jajaki dulu Tanggal 8 besok Kita aksi ke istana 8 Desember ya Desember itu Di kurang lebih Masa kita 50 sampai 100 ribu Keluruh Indonesia Itu bukan seluruh Indonesia Jabodetabek Oh Jabodetabek Nah untuk seluruh Indonesia Kurang lebih Satu sampai dua juta Bekerja kan Makan Ajin Oh ya Di masing-masing Kabupaten dan kota Betul Dan itu semua Sama ya Agendanya Sama Sama agendanya Yang pertama Sambut SK UMP dan UMK Yang sudah sekarang Ditandatangkan Gubernur maupun Wali kota bupati Untuk direvisi Diganti dengan Aspirasi yang Kita sampaikan 7 sampai 10 persen Yang kedua bahwa Jadi itu rata ya Jadi tidak boleh ada Yang tidak naik Maksudnya naiknya harus sama Ya Naik harus sama sih gak 7 sampai 10 7 sampai 10 Range-nya disitu Range-nya disitu Tapi tidak boleh ada yang tidak naik Nah itu Jadi kalau misalnya Dalam 26 kabupaten dan kota Kalau ada yang tidak naik Kuruh tidak akan nerima Kalau ada satu kabupaten dan kota Yang tidak naik Pasti kita lakukan akhir Tetap solidaritas Itu tetap Tetap jalan ya Iya betul Karena Sebelum putusan SK keluar bang Saya Bagai ketua Jawa Barat Saya mutar Atau saya keliling Rodso untuk aksi Rodso Termasuk Kemarin terakhir di Cianjur Saya akan Aksi juga Ikut aksi di Cianjur Yang longmak dari Oh Di Keliling Iya Keliling Ke Subang Ke Kasi Ke Cirebon Saya keliling Ikut orasi juga Ikut orasi Di hampir 27 Kabupaten kota Tapi saya dapat informasi Mas Parno ini Dicari-cari Aparat ya Tapi Tapi mudah-mudahan Tidak ke saya Mas Bisa Jadi Kalau Itulah Kehidupan Hidup itu Bagi saya Pilihan Apakah kita Hidupannya Untuk diri sendiri Atau kita Hidup itu Bisa Bermanfaat Buat orang lain Khususnya Kaum-kaum kecil Kaum buruh Dari mana itu Mempelajari Hal-hal semacam itu Motivasinya dari mana Mas Parno Saya termotivasi itu Melihat dulu itu Filmnya Hose Cokra Minotok Guru Bangta Oh yang baru ya Film yang baru ya Yang versi baru 2014 Ya Ya Dikeluarkan bareng Kalau ABK bilang Adventure tuh Ya Kebarengan Keluar di bioskop Ya Kalau gak salah Hanung Bermantio Nah Itu saya Termotivasi dari situ Bahwa Sebuah Seorang pemimpin Itu harus siap Menderita Itu prinsip Disitu kan Kita hidup Apa artinya Sebuah hidup Kalau tidak ada Bermanfaat Baterang lain Berjalan film Itulah yang Memotivasi Memotivasi Saya Termasuk Salah satunya Kiai Haji Saman Hudi Itu ternyata Satu kabupaten Dengan saya Yang sebelum Sebelum berdirinya Sarikat Kalau kita ngomong Sejarah nih bang Sebelum berdirinya Sarikat Islam Dulu itu kan Di Lawean Solo Itu ada Namanya Sarikat Dagang Islam Yang diketuai Kiai Haji Saman Hudi Oh gitu Ternyata itu tetangga Dan Iya Jadi semangat Makin kuat Bahwa ternyata Di daerah saya itu Pendiri Serikat Di serikat Dagang pertama kali Di Indonesia Betapa malunya Mungkin si mas Kalau Hanya berdiam diri Betul Itu bang Semangat itu Makan tambah kuat Tambah kuat Artinya Kalau sebagai Seorang pemimpin Jangan takut Perhilangan jabatan Berarti Amanah harus Diperjuangkan Jadi pemimpin Itu sederhana Bagi saya Kalau kita Memimpin Jangan kita Mencari jabatan Dan kita Jangan pernah Mencari kehidupan Di dalam jabatan Jangan pernah Mencari kehidupan Di dalam jabatan Karena apa Kalau kita Mencari kehidupan Dan penghidupan Dalam jabatan Maka kita Akan selalu Muncul kekhawatiran Dan ketakutan Dan rasa gak enak Kira-kira Ini ada semacam Analogi yang sama mungkin Dengan para Para pejabat yang Sekarang Yang sekarang Didesak Sama buru ini Harusnya mereka Perajalah Peraja Karena gini Dia dipilih oleh rakyat Gubernur dipilih oleh rakyat Bupati oleh rakyat Balikota oleh rakyat Demokrasi negara kita Tapi kenapa Dia diancam oleh Tingkat diatasnya Di pemerintah pusat Ini bahasanya jelas loh Dia takut Di instagramnya juga jelas kan Dia takut Dicopot jabatannya Dan sebagainya Tolong dimaklumi Tolong dimengerti Nah artinya Dia sudah memilih bahwa Lebih baik saya mempertahankan Jabatan Daripada rakyat Padahal itu rakyat Yang memilihnya Rakyat yang memilih Kenapa dia tidak berbiak Terhadap rakyat Ini yang jadi aneh Apa tuh analisa teman-teman Ini sekedar analisa aja Bukan mau Artinya gini Kalau subjek kita berpikir Bahwa Dia memang sudah punya Apa ya Semacam pemikiran Atau hidden agenda Dari pada saat dia Sebelum menjabat Bahwa rakyat itu Hanya dijadikan alat Untuk dia duduk Bukan murni Bukan tulus Bagaimana dia Akan menyalurkan aspirasi Dan membela rakyat Karena parameternya Aksi buruh kemarin ya Jelas Aksi buruh kemarin Dan dijawab secara tegas Oleh Ridwan Kamil Melalui Instagram Dan Twitternya Dan Twitternya Tersebar luas Semua orang bisa membaca Bahwa dia ketakutan Jabatannya hilang Tersebar luas Tersebar luas Siapapun bisa baca Nah Mas Kemudian kan Dari situasi itu Teman-teman Mengalami Satu Masa Dimana Tentu ini Perjuangan Belum selesai Belum Belum selesai Energi seperti apa Ini energi kan pasti Sudah lelah nih Bagaimana Tapi tetap teman-teman Semangat ya Ya Jadi gini Bahwa Saya selalu sampaikan Ke teman-teman Wilayah Dimanapun Ke anggota Serikat Pekerja apapun Bahwa kita itu Berjuang Baru itu Pahlawan kita dulu 350 tahun Dalam hal kondisi Di jajah Dia tidak pernah berhenti Untuk melakukan Perjuangan Bayangkan 350 tahun Berarti hampir 75 sampai 7 turunan Dulu belum ada Medsos Belum ada Medsos Sekarang ada Medsos harusnya Lebih gencar lagi Untuk bagian Mempublikasi Tentang perjuangan ini Nah saya harus Sampaikan ke bawah Bahwa ayo Kita ini baru Hitungan hari Dan resiko kita Tidak seperti dulu Lalu melawan penjajah Nah Adapan kita langsung pestol Langsung laras panjang Sekarang ini Paling pantar Kita di BAK Kan itu kan Kalau urusan Ditangkap polisi Itu bagi saya Adalah sebuah Epek Sudah sering ya Mas bisa dibilang Kalau dikatakan Kalau dikatakan sering Ya enggak juga Tapi pernah lah Pernah ngalami Di BAP Di BAP Di BAP Berjam-jam Iya Pagi sampai sore Itu hal biasa lah Bang Iya hal biasa itu Buru Buru di situasi itu Tidak ada Trauma ya Enggak ada Ketika Menjalani proses BAP Semakin kita ditekan Prinsip orang kecil itu Semakin kita Bagaimana kita terus Bangkit ya Semakin bangkit Itulah prinsip Orang kecil Orang kecil itu Semakin diberikan Kesejahteraan Mohon maaf nih Potensinya kan semakin Terima Itu semakin tinggi Tapi semakin terus ditekan Kesejahteraan dikurangi Harga-harga Semakin mahal Ini kan berbanding terbalik ini Bang Iya Upah buru gak naik Jika lah upah buru gak naik Sembako semuanya naik Boleh di cek Dari mulai harga minyak Naik dua kali Lipat Ini kan gak realistis Artinya pemerintah ini Sebenernya buru itu sederhana Upah naik sedikit Bahkan tidak naik pun Gak jadi soal Yang paling penting Minimal Sembako itu Penurunan harganya Ini gak berbanding lurus ya Gak berbanding lurus Harga-harga naik semua Upah gak naik Terus daya beli buru Semakin ke depan Semakin menurun Artinya pemerintah Mohon maaf Patut diduga bagi saya Patut diduga sekali lagi Memiskinkan rakyatnya sendiri Karena daya beli semakin menurun Semakin menurun Mas Kalau boleh Ini kan ada Aksi ya Dalam waktu dekat ini Si mas nyampaikan Sampaikan seruan damai Di podcast kali ini Biar langsung Sampaikan seruannya Bagaimana Di depan Silahkan buat Sampaikan buru Baik Terima kasih Kauan-kauan buru Ini bisa hidup Bisa hidup dengan layak Dan sekolah dengan layak Sehingga Saya minta kepada seluruh kaum buruh Yang ada di Jawa Barat Saya melalui Saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat FSTMI Dan saya sebagai Koordinator Aliansi Jawa Barat Saya minta Bahwa ayo kita terus berjuang Besok tanggal 8 Kita aksi Ke Jakarta Tanggal 9-10 Kita total aksi Di wilayah-wilayah 27 Kabupaten Kota Dan di Gedung Sate Tuntutannya satu Yaitu tentang Bagaimana SK UMP SK UMK Yang sudah ditanda tangani Oleh Gubernur Jawa Barat Agar segera dilakukan Previsi Yang isinya adalah Tentang Kenaikan upah Seperti Halnya tentang Usulan daripada Serikat Pekerja Atau rekomendasi Daripada Serikat Pekerja Begini itu Prinsipnya Aksi damai Kalau tentang Aksi Saya Sampai hari ini Perintah dari Dewan Pimpinan Pusat Saya Dari KSBI Maupun dari HBS BMI Bahwa kita Buruh ini bukan Orang yang Pengen merusak negara Tidak ingin Bikin keributan Tidak Tidak Ingin bikin Sebuah keributan Di negara ini Karena kami Hanya berpikir tentang Kebutuhan hidup ini Harus Dicarikan solusi Oleh pemerintah Karena bekerja Sudah maksimal Bekerja Artinya Perlu dipahami Dari situasi ini Mungkin Teman-teman buruh ya Tentu Pasti punya Analisa panjang juga Misalkan Begini Misalkan Kalau Aksi itu Kemudian Reaksinya Di respon Negatif Apa yang akan terjadi Jadi gini bang Kami Sekarang Mulai minggu kemarin Setelah pasca Khususan Sekarang Kami Menggunakan dua langkah Yang pertama Langkah Letigasi Yang keduanya Langkah Non-letigasi Letigasi Kami akan Bukat ke Tun Tata Usaha Negara Terkait 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 SK Agub Yang sekarang sudah bergulir Jadi Di tingkat pusat pun Sudah sama Bahasanya bahwa Di 30 Provinsi Kita akan Bukat ketun semua Tentang SK Agub Yang keduanya Melalui Non-letigasi Yaitu melalui Unjur rasa-unjur rasa Sehingga Mudah-mudahan Ya Tuhan Berkata lain nanti Seperti halnya Undang-undang Cipta Kerja Diputus oleh MK Mudah-mudahan Nanti ditun Hakim Majelis Hakim Ditun itu Bisa memutuskan Lain daripada SK itu Sesuai harapan buruh Sesuai harapan buruh Dan SK tersebut Dinyatakan tidak berlaku Dan Gubernur Diwajibkan Membuat SK baru Di atas PP36 Mudah-mudahan Itu harapan Yang tentu Para buruh harapkan Sangat 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 mungkin Itu bisa saja terjadi Karena Semua tidak terlepas Dari perjuangan Para buruh Saya ingin sampaikan Ke pemirsa Juga jangan lupa Subscribenya Di PJATV ini Nah mas Saya kembali Ke Dialog ini Nah ingin Saya ingin ketahui Tentang misalnya Peristiwa apa Yang paling Menyedihkan Selama Si mas Menjalani Aksi-aksi masa ini Yang paling menyedihkan nih Pasti ada kan Karena saya banyak Banyak juga Tidak dengar cerita-cerita Para buruh ya Dulu kan ditangkap Kemudian dibuang Hilang Itu kan Banyak lah Aksi Marsinah lah Itu kan kita semua terkenang Dengan peristiwa itu Si mas sendiri gimana? Jadi Kalau peristiwa itu Ada Dua Peristiwa bang Dua peristiwa Yang satu Masih Agak Yang gak begitu tertekan lah Dikejar-kejar Sama Breman Di tahun 2012 Lalu Kalau abang Pernah dengar Ada gerbek pabrik tuh 2012 Tentang outsourcing Dulu kan Sampir semua wilayah Kita lakukan Gerbek pabrik kan Itu udah tuh Setiap hari Kita di WA Di telpon Kamu tak mati Dan sebagainya Itu preman Dari mana itu Tahu bahwa itu preman Kita-kita tahu lah Bang Gak perlu kita sebut Seperti itu kan Ini arahnya Kemana kan Kita tahu Dan siapa yang WA kan Kita tahu juga Terus Sampai sayang Kelembang Saya muter aja tuh Jadi rumah kosong Waktu keliling Iya Mari kita muter Itu yang pertama Yang kedua Di 2020 Yang kemarin Bulan Oktober Tanggal 1978 Yang aktif besar juga Tentang Omnit Klo Itu Hampir Seminggu full Saya Mutar-mutar Pindah hotel ke hotel Dan Apa Saya pinjam mobil Ganti mobil terus Jadi Keluar mobil ini Ganti lagi Saya nginep Pindah hotel lagi Pindah hotel lagi Gitu kan Karena Memang waktu itu Memang Hampir Karena temen saya Ketangkap satu Saya pikir Yang ketangkap itu Saya tanggalnya lupa Tapi jam 8 malaman Dia tangkap 2020 itu Kemudian Tangkap Kepolda Metro Saya setengah dua malam Saya masih sempat Saya ke Polda Metro Untuk jemput Iya kan Temen saya Jemput Dengan jaminan Bisa keluar tuh Saya pikir Kasih selesai Ternyata besoknya Saya yang dikejar-kejar Jadi temen dia Kemudian kemana Temen si mas itu Kemudian kemana Ya sudah Dia juga ikut kabur Dan akhirnya terjadi Lobby di tingkat tinggi Kan Jadi lari-lari Lari-lari Itu Lujur sekali Iya Tapi kita berharap Kalau di Tahun ini Di masa Periode Demokrasi ini Tentu tidak Adalah Pelanggaran-pelanggaran Hal semacam itu Iya Jadi harapan kami Bahwa Satu Buruh ini Tidak Tidak ada muatan politis Buruh tidak ditunggangi Oleh elemen manapun Bahwa Buruh melakukan Gerakan Buruh melakukan Asli unjuk rasa Itu hanya satu Bahwa hanya Kepentingan buruh Yang dia minta Jadi tidak ada Kepentingan elemen manapun Yang murni Jadi harapan kami Tidak ada Tendensi politik lah Betul gak ada Gak ada Misalnya apa 2024 gitu kan Selama ini kan Gak ada ya Gak ada Jadi kami murni Kepentingan buruh Dengan harapan kami Pihak aparat kepolisian Dan pihak-pihak terkait Itu Bisa memahami Bisa membedakan Bahwa jika buruh Melakukan aksi ini Ya memang murni Kepentingan buruh Tentang perut Bukan tentang Sebuah kekayaan Tetapi tentang Sebuah kebutuhan Kebutuhan hidup minimum Itu ya Kebutuhan hidup minimum Mas saya ingin dengar tadi Singkung soal Outsourcing Itu apa penjelasan dari Bekan-bekan buruh Sebenarnya gimana Dulu Sebelum 2012 Keluar Permenaker 19 tahun 2012 Itu Outsourcing Merajalela Artinya Pekerja oleh daya Jadi dia Pake yayasan Dia sebagai pekerja Pekerja yayasan Tapi dipekerjakan Di perusahaan A Misalkan Jadi dia daftar Keyayasan Dan dia sebagai Pekerja yayasan Tapi pekerjanya Di PT A Nah itu yang terjadi Dan itu kan Waktu itu memang Di dalam undang-undang Masih Masih bias Sebenarnya undang-undang 13 Tentang kerjaan itu Pasal 65 Mengatur antara lain Pekerja outsourcing Diperbolehkan Antara lain Security Catering Driver Kan gitu kan Kalau kayak packing Finishing Masuk juga Nah awalnya Sebelum keluar Permenaker Perusahaan mengartikan Antara lain Semuanya boleh Oh gitu Terjadilah Perdebatan Antara pekerja Dengan pengusaha Yang berlarut-larut Akhirnya kita lakukan Ya sudah Kita lakukan Aksi unjuk rasa Di depan pabrik Di depan pabrik Kita minta diskusi Berunding Karena realitanya Packing sama finishing Juga masuk Masuk semua Terus Sampai tutup Kalau pada saat itu Di Bekasi Dan itu Saya pelaku Sejarah juga Dari situlah Pak SBI Menginstruksikan Kementeri Tenaga Kerja Sehingga keluarlah Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 Bahwa outsourcing itu Yang diperbolehkan Hanya lima Apa itu? Sudahnya Trapper Security Gathering Terus Pertambangan Sama Satu lagi itu Ini apa Antarjemput karyawan Antarjemput Faktanya sekarang Outsourcing Masih merambah yang lain Sekarang Merajalila lagi Setelah keluar lagi Yang namanya Undang-Undang Kebelas 2020 Itu dibabaskan lagi Jalan masuk lagi Outsourcing Magang Kontrak berkepanjangan Masuknya dari pintu Termasuk Kualiti kontrol Masuk juga Semua Core bisnis Semua masuk Core bisnis masuk Iya Bukan hanya Kualiti kontrol Bukan hanya Itu semua ya Sebuah lapisan Masuki ya Itu yang membuat Buru semakin Semakin Geram Ini kok gak ada Satupun aturan Yang pihak sama buru Apa dasar yang bisa Merugikan buru Ketika outsourcing Merampah ke semua Lapisan jabatan Yang ada di perusahaan Industri itu Itu fundamentalnya Jelas Buru gak akan pernah Punya masa depan Anak bangsa ini Gak akan pernah Punya masa depan Artinya apa Kala dia masuk Bekerja itu Posisinya outsourcing Dia untuk menjadi Bekerja tetap Sudah jauh Hukus lah harapannya ya Hukus Sehingga masa depan Gak ada Bagaimana generasi Kita nanti Sedangkan setiap tahun Sekolah-sekolah Fresh graduate-nya itu Jutaan Naik-naik Iya kan Iya Jadi numpuk Semua di pekerjanya Gak jelas statusnya Iya Karena dengan mudahnya Perusahaan merekrut Merekrut dan mempihak Karena outsourcing kan Gak ada ikatan Merekatan Iya Dan itu Sudah berapa tahun itu Terjadi semacam itu Sehingga menimbulkan Kegeraman para buruh Jadi Kalau munculnya itu Semenjak 2018 lalu Menteri itu mengeluarkan Permenaker 36 Tahun 2018 Tentang kemakangan Oh kemakangan Iya Kalau dulu Mungkin zaman kita dulu Yang namanya magang itu adalah Teman-teman masih sekolah Iya Magang itu ya Masih berseragam Masih berseragam Belajar kerja Iya Kalau sekarang Sekarang menjadi pekerja magang Jadi bukan lagi magang Kalau dulu kan judulnya magang Magang ya Itu sih Mitra lah Mitra Nah sekarang pekerja magang Artinya produknya Boleh bisa dijual Kalau dulu gak boleh Sekarang bisa dijual Dan Gak ada upah Mandanya uang satu Iya Ini kan jahat ini kapitalisme Iya Dia gak mau membayar upah Tapi bagaimana dia bisa jual produk Iya Iya Jadi yang dulu magang Sekarang pekerja magang Nah itu bang Jodoh-jodohnya pekerja magang Sekarang gitu ya Betul Hanya-hanya sebuah istilah Istilah Padahal faktanya beda ya Beda Aduh luar biasa Mas Ini sebelum kita memasuki akhir Tentu ada Apa Closing statement lah Apa yang mau disampaikan Biar Public tau lah Baik yang di Jawa Barat Maupun yang di Indonesia Silahkan mas Mas sampaikan Baik pemirsa sekalian bahwa Closing statement saya Negara ini Dipentuk untuk Mensejahterakan Rakyatnya Mulai dari pasal 27 Setiap warga negara Yang undang dasar 45 Setiap warga negara Berhak mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang layak Sehingga Kami berharap Pemimpin-pemimpin negeri ini Tahtilah pasal 27 Yang undang dasar kita Yang disitu adalah Konstitusional kita Kita jalankan Dan bagaimana Kesejahteraan Rakyat lah Yang diutamakan Dibandingkan dengan Kesejahteraan-kesejahteraan Investor Maupun bekerja-bekerja asing Yang datang ke negeri ini Tapi kalau hal itu Tidak di Jalankan Oleh pemerintah Maka Kami Kaum buruh Akan tetap Terus melakukan Perlawanan Dengan berbagai macam Cara kami akan Terus melakukan Perlawanan Dalam arti Kami akan terus Siapapun Pemimpin negeri ini Jika tidak berbiak Terhadap kaum buruh Jangan pernah berpikir Aksi unjuk rasa Aksi demonstrasi Itu akan berhenti Di negeri ini Mungkin itu Pak Terima kasih Mas Paling tidak Apa yang ditampilkan Di podcast Topi Riki ini Adalah merupakan Sebuah dialektik Sebuah pertukaran Gagasan lah Bagaimanapun Aspirasi buruh Itu harus Didengungkan Karena itu Menyangkut juga Kebutuhan Hidup mereka Mereka sudah Bekerja mungkin Untuk menapahi Keluarganya Tapi pada sisi yang lain Mereka juga Menuntut Bagaimana Ayat Nah ini Ini satu poin Yang tentu Ingin disampaikan Di Secara ini Mudah-mudahan Semua ini Ada manfaatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih